Intro Diketahui molaritas HCl1 yaitu 0,02 molar kemudian volume HCl1 nya 200 ml atau 0,2 liter HCl2 molaritasnya 0,08 molar dan volume HCl2 yaitu 300 ml atau 0,3 liter yang ditanyakan adalah tekanan osmosis larutan campuran pada suhu 27 derajat Celcius untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita harus tahu apa itu osmosis atau tekanan osmosis yang ditanyakan pada soal ini osmosis itu peristiwa perbindahan partikel kelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat melalui suatu selaput semipermeable yang hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut akibat adanya perbindahan itu tadi timbulah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan akibat peristiwa itu tadi nah, tekanan yang ditimbulkan tadi disebut dengan tekanan osmotik tekanan osmotik ini bisa dirumuskan terumuskan sebagai berikut yaitu pi sama dengan m r t dengan m adalah molaritas kemudian r adalah tetapan gas yang nilainya 0,082 dan t adalah temperatur nah, selain itu ada juga faktor koreksi atau faktor vanhoef atau yang disebut i yang rumusnya adalah i sama dengan 1 plus n-1 kali alfa nah, faktor i ini digunakan untuk larutan elektrolit jadi dalam sifat kolligatif larutan itu untuk larutan elektrolit setiap besarannya itu dipengaruhi oleh faktor i ini dimana n adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi nah, untuk biasanya untuk elektrolit kuat harga alfa itu sama dengan 1 sehingga i-nya sama dengan n nah, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana atau berapakah nilai dari tekanan osmotik pada campuran HCl ini yang pertama kita harus tahu berapakah konsentrasi total larutan campuran sigma mol HCl itu sama dengan V1M1 ditambah V2M2 nah, jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai yang diketahui tadi V1-nya kan 0,2 liter maka disini 0,2 dikalikan 0,02 kemudian ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan 0,08 maka didapatkan mol total HCl yaitu 0,028 mol nah, setelah mendapatkan nilai n-nya maka kita bisa mencari molaritas total HCl setelah dicampur jadi HCl campuran itu sama dengan mol-nya n-total per Vtotal n-totalnya kan tadi 0,028 dan Vtotalnya adalah 0,2 ditambah dengan 0,3 jadinya dia 0,5 maka konsentrasi HCl campurannya adalah 0,056 molar nah, selanjutnya kita bisa menghitung P atau tekanan osmotik larutan campuran HCl tersebut nah, pertama kita harus tahu berapakah nilai I dari HCl karena HCl adalah elektrolit kuat maka ada faktor I yang mempengaruhi nilai tekanan osmotik nya nah, dari persamaan ini bisa dilihat bahwa nilai N untuk HCl adalah 2 sehingga I nya adalah sama dengan N sama dengan 2 maka kita bisa menghitung nilai tekanan osmotik nya dengan menggunakan persamaan P sama dengan M kali R kali T kali I nah M nya kan tadi 0 0,056 0,056 dikalikan dengan R nya 0,082 dengan T nya 27 plus 273 Kelvin dan dikalikan dengan I nya tadi yaitu 2 nah setelah dihitung didapatkan tekanan osmotik yaitu 2,7552 ATM atau dipulatkan menjadi 2,76 ATM oke dik beberapa ketika Bismillah gembira kemudian